Intro Peluang MotoGP Mandalika jadi seri penutup musim 2023 Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Intro Direktur utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria menyebut Kemungkinan sirkut Mandalika menggelar seri penutup MotoGP 2023 Dorna sudah mengumumkan MotoGP 2023 akan berlangsung di Portugal Namun operator MotoGP itu hingga kini belum mengumumkan secara resmi jadwal lengkap termasuk tuan rumah seri penutup Kemungkinan jadi seri penutup? Bisa saja, tetapi Dorna yang lebih tahu Ini kan menyangkut seri balapan sebelumnya di mana? Tidak mungkin juga balapan sebelumnya di Amerika kemudian penutup di Mandalika Kata Priyandi Jaraknya jauh sekali Karena menyangkut logistik yang banyak, kami menunggu saja apakah Dorna akan menetapkan bagaimana? Ucap Priyandi saat berbincang dengan CNNIndonesia.com pada hari Rabu 3 Agustus Mengacu musim lalu, seri penutup berlangsung di Qatar sedangkan penutup di Valencia Karena pada musim 2023 dibuka di Eropa, yakni Portugal ada kemungkinan seri penutup berlangsung di Asia Dalam 10 musim terakhir, sirkuit Ricardo Turmo selalu menjadi lokasi seri balapan MotoGP Hanya saja, pada edisi 2020 saja, seri penutup tak berlangsung di Valencia karena pandemi COVID-19 Menariknya, dalam 10 musim terakhir tersebut sebelum seri penutup selalu berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia Ini yang membuat peluang sirkuit Mandalika menjadi seri penutup pada musim 2023 cukup terbuka Diketahui, sirkuit Mandalika baru saja sekali menjadi lokasi MotoGP, yakni pada musim 2022 Kendati menjadi lokasi baru para pembalap puas dengan panorama dan kualitas sirkuit terlepas dari beberapa kendala yang muncul Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, pengelola kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika Atau The Mandalika bersama Mandalika Grand Prix of Association, menggelar program Mandalika Trackwalk Experience Kegiatan yang dilakukan berupa olahraga jalan kaki, berlari maupun bersepeda di lintasan sirkuit Mandalika Mereka berolahraga sepanjang 4,3 km yang meliputi 17 tikungan di sirkuit itu Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, Ari Prasotio mengatakan Kegiatan Mandalika Trackwalk Experience bagi pemangku kepentingan ini bertujuan agar mengetahui dan merasakan kegiatan baru ITDC Mereka yang diundang dalam kegiatan itu antara lain perwakilan BUMN di Lombok, Asosiasi Pariwisata, Perhotelan, Awak Media, Pemerintah Daerah, dan komunitas lokal Ari mengatakan ITDC ingin menunjukkan bahwa Pertamina Mandalika Sirkuit yang sebulan akhir ini membuka diri Untuk didatangi pengunjung berolahraga dapat digunakan berbagai macam aktivitas, tidak hanya untuk balapan Kami berharap ke depan agar semakin banyak penyelenggaran event yang memilih kawasan ini sebagai lokasi kegiatan mereka Ujarnya Bandalika tak lagi jadi tempat tes promosif Botojibi pada tahun depan Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Botojibi telah mengumumkan jadwal tes promosif Botojibi 2023 Sayangnya, Sirkuit Mandalika tak lagi mendapatkan kesempatan menggelar tes promosif seperti tahun ini Botojibi telah memastikan bahwa Sirkuit Mandalika digantikan Sirkuit Algarve Portimao, Portugal Sebagai venue alias tempat tes promosif untuk tahun 2023 mendatang Selain menggelar tes untuk kelas utama Botojibi, Sirkuit Algarve juga akan menggelar tes promosif pada kelas Boto2 dan Boto3 Selain itu, Botojibi Portugal juga akan menjadi balapan seri pembuka Botojibi 2023 yang akan berlangsung 24 hingga 26 Maret Adapun Sirkuit Sepang masih tetap jadi pilihan Botojibi dalam menggelar shakedown tes dan uji coba pramusim pada tahun depan Berkaca dari tes pramusim digelar di Mandalika pada bulan Februari lalu Lintasan sepanjang 3,7 km itu memang dibanjiri keluhan oleh para pembalap Mereka menilai, kala itu trek Sirkuit Mandalika sangat kotor karena dipenuhi pasir dan kerikil yang masuk ke dalam lintasan Maklum saja, pada tes pramusim lalu pembangunan Sirkuit Mandalika belum sepenuhnya rampung Lagi pula, tes pramusim Botojibi 2022 pada saat itu jadi kali pertama Mandalika menggelar event internasional setelah dibangun Namun, Sirkuit Mandalika mampu berbenah dalam kurun waktu satu bulan setelahnya yang menjadi tuan rumah Botojibi 2022 seri ketiga Berikut jadwal pramusim Botojibi 2023 Tes shakedown di Sepang pada 5 hingga 7 Februari 2023 Tes pramusim di Sepang 10 hingga 12 Februari 2023 Tes pramusim 2 di Portimao 11 hingga 12 Maret 2023 Tes Moto2 dan Moto3 di Portimao 17 hingga 19 Maret 2023 World Superbike akan kembali digelar di Sirkuit Mandalika akhir tahun ini Untuk menyambut event balap motor kelas dunia itu, pihak pelabuhan lembar mengaku sudah mulai berbenah GMPT ASDP cabang lembar Justangga Faru mengatakan, ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan Saat ini yang sudah dimulai membuat area pelabuhan lebih bersih Saya utamakan kebersihan dan keindahannya, ujarnya Menurut pria asal Sulawesi itu, masalah kebersihan dan keindahan sangat diperlukan Sebab pelabuhan lembar merupakan pintu masuk pulau lombok Makanya sangat penting memberikan kesan bersih dan indah Orang masuk lombok pertama akan melihat pelabuhan, imbuhnya Cuma gara-gara tikungan ini, Sirkuit Mandalika batal gelar Duty World Challenge Asia 2022 Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Sirkuit Mandalika batal menggelar GT World Challenge Asia 2022 Begini penjelasannya GT World Challenge Asia 2022 di Sirkuit Mandalika Rencananya bakal digelar pada Oktober mendatang Namun begitu balapan GT World Challenge Asia 2022 Yang sekiranya akan digelar di Sirkuit Mandalika Beberapa bulan lagi tersebut, batal Dikatakan oleh SRO Motospot Group selaku promotor GT World Challenge Asia 2022 Pembatalan tersebut akibat Sirkuit yang belum siap Terutama terkait dengan ubahan yang dibutuhkan Agar Sirkuit Mandalika bisa mengantongi homologasi dari FIA dibutuhkan untuk gelaran GT World Challenge Asia 2022 Benyamin Frana Sovisi, Championship Direktur GT World Challenge Asia Dalam siaran resminya menyampaikan Kami sudah tahu soal isu homologasi ini sebelumnya Dan sudah mencoba untuk mencari solusi yang mengizinkan kami Untuk mengunjungi Mandalika sesuai rencana Atau setidaknya mundur satu bulan Kata Benyamin Kamis 4 Agustus 2022 Namun dan setelah menghabiskan seluruh opsi kami untuk 2022 Kami tidak punya pilihan selain membatalkan event tahun ini Ujarnya Masalah terkait homologasi tersebut pun Dikonfirmasi oleh Priandi Satria Selaku Direktur Utama dan CEO Mandalika Grand Prix Association Andi Satria mengatakan Kurun waktu yang terlalu dekat dari jadwal balapan Membuat pengerjaan mustahil selesai tepat waktu Meskipun sudah masuk jadwal dari tahun lalu Kami baru menerima surat resmi dari penyelanggaran GT World Challenge Asia pada Juni lalu Ujarnya Ketika ditemui di Danau Toba Rally 2022 Sumbut Jumat 5 Agustus 2022 Kami baru bisa mulai pengerjaan ketika surat tersebut kami terima Sementara saat surat tersebut tiba Waktunya sudah terlalu mepet dari belapan pada Oktober Imbuhnya Ubahan yang harus dilakukan Agar Serkut Mandalika mendapatkan homologasi FIA pun Bukanlah pekerjaan kecil Dua hal utama yang disebutkan oleh Priandi adalah Terkait dengan jalur masuk dan keluar pitlane yang harus diubah Untuk homologasi FIM Lokasinya tidak ada masalah Tapi bagi FIA letaknya tidak cocok karena tepat racing lane Ungkap Andi Terlebih kami harus mendiskusikan ubahan-ubahan yang diminta FIA pada FIM juga Alur itu juga membuat pengerjaannya jauh lebih lambat Tukas Andi Pasalnya ubahan yang diminta FIA bisa saja membuat status homologasi grade A milik Serkut Mandalika yang diberikan FIM Mengingat World SBK Indonesia 2022 akan digelar pada November nanti MGPA pun memilih untuk tidak mengubah serkuit Tapi kalau tahun depan GT World Challenge Asia tetap ingin digelar di Mandalika Kami bisa lebih siap Ucap Andi Karena intinya kami menyambut baik segala event balap yang ingin digelar di Serkut Mandalika Pungkasnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih